Selamat malam Bapak-Bapak, saya ke Pak Bobi. Pak Bobi, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kenaikan belanja anggaran militer untuk alutsista? Ya, kita harus melihat dari perspektifnya, ini year on year basis, kalau dilihat dari tahun lalu memang mengalami kenaikan sekitar 5 triliun. Tetapi kalau kita lihat dari postur ideal, karena kan modernisasi alutsista kita itu sudah ketinggalan 10 tahun. Karena dari tahun 98 sampai tahun 2008 itu tidak ada modernisasi. Nah, untuk mengejarnya sebenarnya idealnya itu adalah 1,5% dari PDB, yaitu sekitar 250 triliun lebih per tahun. Tetapi karena keterbatasan anggaran, kita hanya bisa 0,8% PDB kurang-kurang sedikit, yaitu sekitar 127 itu. Jadi sebenarnya kalau dari anggaran ideal itu kurang. Tetapi untuk paling tidak mengejar kekurangan postur kita itu, ya itulah maksimal yang bisa dilakukan oleh pemerintah pada saat seperti ini. Apakah kemudian di tengah wabah juga penting untuk kemudian meningkatkan anggaran alutsista? Betul. Jadi begini, modernisasi itu kan karena di TNI itu dia zero growth tentara. Padahal tentara itu harusnya kan satu orang menjaga sekian ribu kilometer, satu orang menjaga sekian ribu orang. Nah, kalau tidak ada zero growth dari istilahnya dari formasi tentaranya, berarti kan yang ditingkatkan teknologi dan mobilisasinya. Nah, mobilisasi inilah kan memerlukan peralatan-peralatan yang itu sudah dikaji oleh TNI dan Kemhan bahwa modernisasi itu adalah meningkatkan mobilitas, bukan daya pukul. Kalau daya pukul itu kita sangat berkurang. Jadi ini sebenarnya sudah memprioritaskan dari yang sebenarnya diperlukan. Jadi itu sudah diperas-peras dengan sampai pada satu titik, ya sudah yang paling penting ini dulu ada. Nah, gitu lah. Oke, Bung Hairul, ada komentar terkait ini? Bahwa 5 triliun setiap tahun ya, dibandingkan tahun lalu ini adalah hal yang wajar karena mengejar ketertinggalan. Meskipun dalam kondisi yang memang sekarang prihatin, boleh dikatakan seperti itu. Bung Hairul. Halo. Iya, silakan. Yang disampaikan kepada Pak Bobby Rizaldi, ya saya kira memang itu menimbulkan realitas kebutuhan dan kita di sektor pertahanan ya. Tapi memang yang pertanyaan Bang Aiman tadi, di tengah situasi seperti ini apakah kemudian layak? Ya, saya kira itu yang kemudian kita perlu pertubatkan begitu ya. Apakah kemudian belanja yang sebegitu besar itu kemudian menjadi prioritas hari ini? Ya, menurut saya ada yang menjadi prioritas, termasuk misalnya dalam hal permajaan beberapa hal kita yang terkait dengan di udara misalnya. Itu memang menjadi prioritas, di laut menjadi prioritas, tapi seperti kedaraan tempur ini ya, maung itu misalnya. Maung? Ya, dan kemudian amunisi. Saya kira tidak cukup perlu untuk dalam kuantisi yang sebesar itu. Mengapa? Ya, dalam kondisi terkait tadi, terkait kondisi saat ini. Ya, dan kemudian kalau kita lihat khususnya maung misalnya, maung ini akan digunakan untuk sebagai kendaraan operasional di tingkat batalion dan di tingkat kompi. Oke. Sehingga dalam kondisi yang saat ini saya kira tidak cukup urgen ya kita untuk mengajakkan dalam kebelah besar. Karena itu hanya untuk penggantian dari kendaraan yang sudah ada dan sebenarnya masih cukup memadai untuk digunakan. Masih cukup memadai yang sudah ada. Jadi tidak perlu kemudian untuk beli barulah untuk kondisi sekarang ini. Tapi nanti ketika sudah normal bisa jadi. Begitu Mas Tanda? Betul, ya dan itu pun kita prioritasnya mungkin di kawasan-kawasan, misalnya perbatasan, daerah konflik, yang ada urgensinya. Baik, Mas Bobi, komentar Anda? Ya, jadi kita terus terang komisi 1 sudah melihat sendiri maung. Maung itu dibeli 500 dan yang paling kita kaget itu harganya untuk kendaraan dengan spek militer itu 500 atau 600 juta. Bayangkan coba kalau misalkan kita dengan uang 500-600 juta beli ke dealer mobil 4x4 itu dapatnya itu cuma mobil pickup atau mobil yang kelas untuk civilian spec. Jadi kalau secara barang saja dengan industri dalam negeri maung itu diproduksi, itu saja secara barang kita sudah mendapatkan hitungannya kendaraan yang beralutsista lah. Nah, sedangkan untuk pengembangan industri dalam negeri, ya kalau dibilang perlu tidak perlu, yang paling paham itu ya pasti dari Kementerian Pertahanan dan TNI. Yang pasti kalau kami dari pemerintah, dari parlemen, kita melihat kebutuhan kendaraan 4x4 taktis itu belum ada di tiap dan ramil dan nyon itu rata itu belum ada, masih kurang. Butuh tiap koramil bahkan butuh, kalau kita bicara koramil itu kan tiap kecamatan berarti ya? Ya, sekarang begini saja, misalkan untuk mobilisasi, untuk penanganan COVID-19, trouble spot yang sampai saat ini masih bisa dihandal hanya 4 provinsi dengan 26 kabupaten. Nah, sedangkan kesiapsiagaan, karena kita melihat juga contohnya COVID-19 ini kan masih belum menurun ini, laju pertumbuhan kasusnya. Apa kaitannya dengan pertahanan negara? Kesiapsiagaan mobilitas itu yang kita harus pastikan di last resort itu adalah di militer. Oke, bayangannya seperti apa? Perannya seperti apa? Dengan mobil maung misalnya di tiap kecamatan, tiap koramil? Ya, itu kan di pesan ada 500. Selain untuk mengantar bahan-bahan, kita juga melihat memang kebutuhan untuk patroli saja itu masih kurang. Jadi, total maung yang dipesan itu 500 buah itu hanya 600 miliar dalam waktu 4 tahun. Sebentar Pak, Pak Bobi. Saya agak bingung dengan pernyataan Anda, patroli koramil terkait dengan COVID. Apa yang bisa dilakukan? Jadi begini, COVID itu hanya salah satu fungsi untuk membantu mobilitas. Mobilitas untuk barang-barang, mengantur barang-barang misalkan barang-barang kesehatan, rapid test, segala macam. Sedangkan fungsi teritorial sendiri, dari fungsi teritorial saja itu memang masih kurang mobil rantis itu. Sehingga kami melihat kalau membeli mobil 500 buah, 600 miliar rupiah selama sampai tahun 2024, saya rasa tidak. Kalau emang duitnya ada, ini kan kita masih menunggu nota keuangan ini, duitnya ada apa enggak. Kalau duitnya ada cukup ya enggak apa-apa. Tapi kalau memang duitnya tidak cukup berdasarkan nanti kita lihat asumsi makro ya mungkin itu perlu direvisi. Tetapi sebagai permulaan, saya rasa itu cukup masuk akal. Kita bisa punya alutsista sendiri, karena sekarang punya mobil sipil saja kita belum punya. Bisa bikin sendiri saja belum punya. Justru itu yang saya tanyakan, Pak. Kalau seandainya untuk mengantar saja, bisa dengan kendaraan yang sudah ada. Tentu tidak harus maung, tentu tidak harus kendaraan taktis, rantis. Apalagi ketika kita bicara tingkat kecamatan, tingkat koramil. Kenapa kemudian dipikirkan harus kendaraan taktis, harus rantis. Saya akan kembali saat lagi, nanti saya akan minta jawaban dari Pak Bobi dan juga Bung Hairul. Saya akan kembali saat lagi, Sudara.